Selanjutnya, Saudara Penyidik Polda Metro Jaya mengungkap bahwa Yuda Arvandi, pelaku pembunuhan anak dari artis Tamara Tiasmara, menegelamkan korban di kolam sedalam 1,5 meter sebanyak 12 kali dengan durasi bervariatif. Investigasi yang dilakukan Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya ini berdasarkan bukti CCTV kolam renang, kolam TKP, dan pemeriksaan 23 orang saksi. Ini hasilnya pelaku pada saat kejadian meminta korban untuk berpindah dari kolam anak ke kolam dewasa yang berkedalaman 1,5 meter. Korban lalu dibenamkan berkali-kali dengan durasi yang bervariasi hingga korban lemas dan diangkat ke atas kolam. Tersangka melihat ke arah kanan dan kiri memastikan tidak ada orang yang melihat. Lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali dengan durasi waktu yang bervariatif. Sebelumnya Saudara Nakartis Tamara Tiasmara Radena Dante Khalif atau Dante yang masih berusia 6 tahun meninggal, diduga akibat tenggelam saat berenang di kolam renang di kawasan Durensawi, Jakarta Timur pada 27 Januari 2024. Saat itu Tamara menolak untuk mengotopsi sang anak dan memilih untuk memakamkannya. Sedangkan ayah korban merasa ada kejanggalan sehingga ia mencabut surat penolakan otopsi dan meminta polisi mengusut kasus kematian sang anak. Polisi melakukan penyelidikan dalam kasus ini dan menetapkan kekasih Tamara Yuda Arfandi sebagai tersangka. Polisi menangkap tersangka Yuda Arfandi pada Jumat 9 Februari di rumahnya di kawasan Durensawi, Jakarta Timur. Kekasih Tamara Tiasmara ini hanya bisa pasrah ketika penyidik memperlihatkan surat penangkapan terhadap dirinya. Polisi juga turut membawa sejumlah barang bukti seperti pakaian yang dikenakan tersangka saat berenang mendampingi korban Dante.